Intro BTS memenangkan penghargaan top sosial artis di Billboard Music Awards untuk tahun ketiga secara berturut-turut di lansian dari Sompi. BTS membawa pulang piala artis sosial top dari Billboard Music Award BBMA sekali lagi Pempo ini menghadiri Billboard Music Award 2019 di MGM Grand Guardian Arena di Las Vegas pada 1 Mei waktu setempat Ini adalah ketiga kalinya mereka menerima undangan untuk menghadiri pertunjukan Dan mereka bersiap untuk menyanyikan lagu hit mereka Boy With Love dengan Halsey di acara tersebut Di karpet merah, untuk acara bertambur bintang diumumkan bahwa BTS kali lagi mendapatkan penghargaan top sosial artis Penghargaan ditentukan oleh suara dari penggemar di situs web, Billboard, dan Twitter Pemimpin RM mengucapkan terima kasih dan berkata Ini sangat berarti bagi kami, kami akan melakukan yang terbaik hari ini Nominasi rekan dalam kategori tahun ini adalah Game 7, EXO, Ariana Grande, dan Lois Tomlinson BTS menjadi grup Korea pertama yang memenangkan BBMA ketika mereka meraih gelar artis sosial top pada tahun 2017 Dan mereka melanjutkan untuk membawa pulang topi pada tahun 2018 Sebelum 2017, Justin Bieber telah menjadi pemenang penghargaan setiap tahun sejak diperkenalkan pada tahun 2011 BTS sekarang adalah artis Korea pertama yang memenangkan 3 kali penghargaan di BBMA Dan mereka tetap satu-satunya grup Korea yang menerima penghargaan di acara BTS adalah satu-satunya artis Korea lainnya dengan roti BBMA setelah yang memenangkan penghargaan top streaming song Dengan Gangnam Style pada tahun 2017 BTS juga dinominasikan untuk penghargaan top duo atau group pada acara laun ini Yang akan dilayangkan langsung di NBC mulai jam 8 waktu setempat Dan berita yang lain adalah Big Hit Entertainment mengambil tindakan hukum terhadap penjual barang ilegal di konser Big Hit Entertainment telah mengambil tindakan hukum terhadap bootleggers Menurut Billboard, agensi telah mengajukan pengaduan ke pengadilan listrik California pada 25 April untuk H eksekutif dan merek dagang BTS Big Hit meminta otorisasi pengadilan untuk menghancurkan barang dagangan yang tidak sah atau palsu yang dijual di luar konser BTS Barang dagangan yang tidak resmi termasuk buku tur dan program, kaos, topi, poster, kancing, dan banyak lagi Big Hit Entertainment mengklaim bahwa barang dagangan yang tidak sah itu kemungkinan akan merusak reputasi Perusahaan dan artis mereka karena kualitasnya yang lebih rendah Badan tersebut juga mengklaim kehilangan pendapatan dari penjualan ilegal Dalam pengaduan tersebut Big Hit mengutip pelanggaran terhadap UU Lanham, KUH Perdata, California, Pahang 3344A dan Kode Bisnis dan Profesi California, Pasal 17200 Selain itu, mereka menyatakan bahwa perusahaan berhak atas kerusakan karena kehilangnya pendapatan karena penjualan barang dagangan tanpa izin BTS bersiap-siap untuk memulai tur stadion dunia Love Yourself, Speak Yourself Dan mereka akan tampil di stadion Rose Bowl di Pasadena, California pada 4 dan 5 Mei Tours sejauh ini akan dilaksanakan di delapan stadion di utara, Amerika, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia Wah selamat ya untuk BTS dan ARMY Jangan lupa beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama menjadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax